Stres yang paling sering terjadi disebabkan karena tidak adanya dukungan dari keluarga maupun suami Stres pekerjaan, stres pada rumah tangga maupun stres karena faktor ekonomi Halo semuanya, balik lagi dengan saya Dr. Emma Nah, invertilitas pada wanita itu disebabkan oleh banyak hal Salah satunya seperti bentuk fisik dari rahim yang kurang bagus Hormonal maupun faktor yang tidak diketahui Biasanya faktor-faktor ini disebabkan karena gaya hidup nih Apa aja itu? Yang pertama usia di atas 35 tahun Nah, sebelumnya saya pernah bikin video tentang usia wanita menentukan kesuburan Dimana wanita sendiri sejak lahir itu dibekali sekitar 500-400 sel telur Yang akan luruh pelan-pelan saat menstruasi Semakin bertambahnya usia, sel telur akan semakin menurun kualitas dan jumlahnya Oleh karena itu jika kalian seorang wanita berusia di atas 35 tahun Sudah mencoba untuk hamil sekitar 1 tahun lamanya tidak kunjung berhasil Maka disarankan untuk segera konsultasi ke dokter Mengetahui kualitas sel telurnya agar segera dicarikan solusi yang terbaik Yang kedua berat badan Nah, berat badan ini ada dua ya Yaitu obesitas Dimana BMI-nya di atas 25 Itu biasanya akan rentan keguguran dan lebih sulit hamil Karena peningkatan kadar lemak pada tubuh wanita Akan meningkatkan resistansi insulin yang bisa mempengaruhi hormonal Biasanya itu juga mempengaruhi kemungkinan wanita untuk hamil Selain itu underweight atau BMI di bawah 17 Biasanya wanita yang terlalu kurus itu simpanan lemaknya terlalu sedikit untuk memulai pembuahan Sehingga akan lebih sulit hamil Lebih tinggi kelahiran prematur Serta lebih banyak yang mengalami disfungsi ovarium Makanya jika kalian ingin program hamil Disarankan untuk memiliki BMI yang stabil sekitar 18-25 Cara untuk mengukur BMI Yaitu dengan cara berat badan dibagi tinggi badan kuadrat Jika berat badannya terlalu tinggi Maka segera diet dengan sehat untuk menurunkan berat badan Namun jika terlalu lendah Ya usahakan untuk meningkatkan berat badan dengan sehat pula Yang ketiga olahraga berlebihan Itu bisa meningkatkan tingkat stres pada tubuh Serta meningkatkan ketidakseimbangan hormon Biasanya juga wanita sering tidak mendapatkan menstruasi Atau menstruasinya tidak teratur Jika olahraganya terlalu berlebihan Olahraga intensitas tinggi Lebih dari 5 jam per minggu Itu menurunkan keberhasilan program hamil Sebanyak 40% nih teman-teman Makanya jika kalian sedang program hamil Disarankan untuk mengurangi intensitas olahraganya Yang keempat stres Nah stres ini terbukti sekali dapat menurunkan tingkat kesumburan pada wanita Dimana lebih sulit hamil Rentan keguguran Menstruasinya tidak teratur Serta mengalami kegagalan pembuahan pada wanita Stres yang paling sering terjadi Disebabkan karena tidak adanya dukungan dari keluarga maupun suami Stres pekerjaan Stres pada rumah tangga maupun stres Karena faktor ekonomi Dimana jika wanita mengalami penurunan ekonomi Menyebabkan stres Itu juga bisa menurunkan kesumburan wanita Yang kelima merokok secara pasif maupun aktif Ketika suami merokok atau ada orang di rumah yang merokok Itu termasuk merokok pasif Ternyata dapat menurunkan cadangan sel telur Meningkatkan resiko kehamilan ektopik Menurunkan hormon progesteron Serta menyebabkan height yang tidak teratur pada wanita Sehingga jika kalian sedang program hamil Disarankan untuk menghindari asap rokok Yang keenam makanan Wanita yang melakukan diet Tinggi protein hewani Tinggi lemak trans Minum susu rendah lemak Tinggi kafein Tinggi alkohol Tinggi napsa Ataupun makan tinggi gula Serta obat-obatan untuk mengatasi penyakit mental Itu ternyata bisa berpengaruh terhadap kesuburan wanita Banyak sekali yang galau masalah kafein Sebenarnya kafein itu aman dikonsumsi Jika tidak melebihi batas Rata-rata sekitar 100 mg per hari Namun jika kalian rutin mengkonsumsi kafein dalam dosis tinggi Lebih dari 500 mg per hari Itu bisa mengurunkan kesuburan wanita Rata-rata baru 9-10 bulan bisa hamil Sedangkan konsumsi kafein tinggi Lebih dari 150 mg per hari Itu bisa meningkatkan resiko keguguran Dan aborsi spontan Terutama di trimester pertama Nah kafein sendiri tidak hanya ada pada kopi Kafein ada pada minuman bersoda Pada minuman berenergi Coklat maupun minuman lain Yang mengandung kafein Yang ketujuh waktu kerja Nah wanita yang jam kerjanya Lebih dari 32 jam per minggu Dengan tingkat stres tinggi Serta wanita yang kerjanya Sif-sifan nih Kadang sif pagi, sif siang, maupun sif malam Sering berubah-rubah Dan mengganggu jam tidurnya Itu ternyata bisa mempengaruhi hormon tubuh wanita Sehingga menurunkan kesuburan Jadi jika kalian sedang mengalami program hamil Disarankan Kerjanya jangan terlalu stres Walaupun kerjanya lama Tapi stresnya lebih rendah Yang keelapan Paparan polusi dan logam berat Pada lingkungan kerja Nah biasanya Orang-orang yang tinggal di area Penuh dengan asap pabrik Asap kendaraan Area penuh dengan timbal Ada merkuri, boron Serta pesticida Biasanya Perkebunan Itu juga bisa menurunkan kesuburan pada wanita Yang kesembilan Waktu tidur Waktu tidur yang terganggu Itu berpengaruh terhadap aktifasi Akses pada HPA Dan ritme sirkardian tubuh wanita Sehingga dapat mengganggu Produksi hormon kesuburan wanita Yang menyebabkan invertilitas Biasanya ini terjadi pada wanita Yang jam tidurnya berantakan Kadang tidur malam Kadang tengah pagi Kadang siang Kadang sore Atau yang kurang tidur Jam tidurnya kurang dari 6 jam per hari Mengaruhi siklus menstruasi kalian Yang menyebabkan wanita Sering terlambat menstruasi Makanya jika kalian sedang program hamil Sangat disarankan untuk Menjaga waktu tidurnya Jangan sering begadang Dan jangan kekurangan tidur Disarankan tidur Tidak lebih dari jam 10 malam Serta rata-rata Sekitar 7 sampai 9 jam per hari Untuk menjaga kesuburannya Yang ke 10 Paparan sinar matahari Seorang wanita yang lebih tinggi Paparan sinar matahari Itu bisa menurunkan kesuburannya Kenapa? Karena radiasi matahari Dapat memecahkan asam folat Dan jika itu terlalu tinggi Maka bisa meningkatkan radiasi kekuguran Nah jika kalian kurang sinar matahari Pun juga bisa berpengaruh terhadap kesuburan Karena paparan sinar matahari Bisa meningkatkan keberhasilan hamil Sekitar 30% Akibat dari vitamin D itu Yang dapat membantu Menstabilkan hormon estrogen Maupun progesteron pada wanita Maka disarankan jika kalian sedang program hamil Rajin-rajinlah olahraga pada pagi hari Di bawah jam 10 Untuk mendapatkan sinar matahari yang optimal Sehingga membantu Menstabilkan hormon estrogen maupun progesteron Yang ke 11 Infeksi Tokso Plasmosis Nah biasanya seorang yang terinfeksi tokso Tidak sadar jika dia punya tokso Jadi sering tidak bergejala Baru disadari ketika mengalami keguguran berulang Ataupun sulit untuk hamil Orang-orang yang terinfeksi tokso plasmosis Itu akan meningkatkan resiko aborsi Hingga menurunkan kesuburan wanita Tokso plasmosis memang bisa berkembang biak Di saluran pencernaan kucing Namun juga bisa ada pada tanah Ataupun tanaman Yang terinfeksi oleh tokso plasmosis Makanya jika kalian sedang program hamil Disarankan untuk membersihkan makanan Ataupun sayur-sayuran Jangan dimakan mentah-mentah Jadi dibersihkan dengan bersih Untuk menghindari tokso plasmosis Ataupun jika kalian memelihara kucing Pastikan untuk membersihkan kotorannya dengan baik Untuk menghindari infeksi tokso plasmosis ini Teman-teman Jika ada pertanyaan atau ada yang diskusikan Silahkan komentar di bawah Dan dari teman-teman See you di video lanjutan ya Bye-bye